selamat menikmati untuk view pertama kali ini kita ada di namanya Bukit Campuhan mungkin kalau kalian searching di google namanya Campuhan Ridge Walk jadi ini memang trek jogging yang berada di perbukitan Campuhan Ubud di Anjar Bali nah untuk view nya kalian bisa lihat sendiri kan oke lanjut di view kedua kali ini kita ada di Tegalalang Rice Terrace sengaja aku gak kasih lagu supaya kalian denger betapa asrinya untuk lokasi Tegalalang sendiri masih ada di wilayah Ubud ya guys lanjut lanjut nah kali ini aku wisatanya lagi shopping kita shopping di Beachwalk karena di Beachwalk lumayan lengkap dan ada brand yang di beberapa kota belum tentu ada gitu guys oke guys oke guys lanjut ke view keempat nah kali ini view nya pasti udah sangat familiar nih buat temen-temen yuk betul kita lagi jalan siang di daerah Kutep Bali kira-kira ngapain ya jalan siang-siang begini di daerah Kutep ayo siapa yang bisa tebak komen di bawah oke guys kali ini aku mau kasih tips singkat untuk temen-temen yang pengen traveling hemat low budget kayak kita berdua nah kalau aku sama suami sih kalau kita lagi jalan-jalan kita biasanya jarang banget yang namanya rent car kita lebih memilih yang namanya transportasi online mungkin itu bisa jadi alternatif buat temen-temen juga yang misalnya memang males yang mau nyetir yang males mau ngisi bensin yang males mau lihat ke google map juga jadi bisa jadi alternatif pilihan untuk temen-temen kalian traveling gimana aja nah lanjut ke destination berikutnya kali ini kita udah sampai di desa Panglipuran jadi untuk desa Panglipuran ini lokasinya ada di Kabupaten Bangli di Bali ya nah untuk lokasinya kalau kalian belum pernah ke Bangli itu arahnya lebih ke Kintamani atau ke Gunung Batur yang lebih familiar di telinganya kita jadi nanti kalau kalian searching di google map pasti akan diarahin ke daerah sana oke for your information untuk desa adat Panglipuran ini merupakan salah satu desa terbersih dan terbaik atau yang dikenal dengan Green Destination dari Sustainable Destination Top 100 versi Green Destination Foundation gitu guys nah desa adat Panglipuran ini pernah dijadikan percontohan desa wisata oleh pemerintah daerah di tahun 1995 nah keunikan di desa adat ini kalian bener-bener bisa melihat suasana asli adat di Bali oke lanjut ke destination terakhir kali ini kita lagi nginep di LVX Resort Hotel nah untuk LVX ini pemandangannya bisa dilihat sendirikan keseruan aku sama temen aku kita lagi honeymoon bareng nih jadi kompak oke guys sampai disini thank you for watching us don't forget subscribe, like, and comment see yaa